Beli laptop bekas? Hmm, kenapa sih harus ragu? Asal sobatribun jauh beli bisa memilih dengan benar Laptop bekas berkualitas pun bisa kamu dapatkan loh Namun sebelum membeli laptop bekas nih, pastikan dulu ya Cahit dengan seksama komponen-komponen pada laptop yang akan kamu beli Terus gimana sih tips atau cara membeli laptop bekas biar dapat unit yang berkualitas? Simak tipsnya yuk! Laptop bekas bisa dijadikan pilihan yang menarik ya untuk sobatribun jauh beli Karena laptop bekas tentu aja dibando lebih murah Yap, supaya memperoleh unit yang bagus Membeli laptop bekas tentu harus lebih sahabat dan benar-benar teliti saat mengeceknya ya Nah, berikut ini beberapa tips yang harus diperhatikan nih saat membeli laptop bekas Yang pertama, periksa kondisi bodi laptop Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah harus lihat kondisi bodi laptop ya Wajib dicek nih apakah terdapat lecet atau retak di badan laptop Ada baiknya kalau ingin membeli laptop bekas, kamu bisa bertemu langsung dengan penjual Untuk melakukan beberapa pengecekan Namanya juga barang bekas tentu ada saja sisi minusnya ya Terus yang kedua, periksa LCD Selain bodi periksa juga bagian LCD nih Saat laptop mati, pastikan tidak terdapat pintik-pintik atau warna yang berbeda di setiap sudut layar ya Periksa juga apakah ada bentuk koresan atau retakan pada layar LCD Terus juga nih, pastikan tidak ada diskolorisasi di setiap sudut layar Lanjut yang ketiga, pastikan hard disk tidak ada bad sektor Kondisi hard disk pun menjadi komponen yang harus kamu diperiksa loh Pertama, pastikan hard disk yang digunakan sudah sesuai ya dengan spesifikasi dari pabrikannya Kemudian yang keempat, tes kondisi baterai dan charger Nah, salah satu spare part laptop yang harus di cek adalah kondisi baterai dan chargernya Cara mengecek kondisi baterainya bisa dengan cara memakai laptop selama beberapa menit Sambil membuka software yang cukup berat Terus lihat nih, level baterai laptop di awal dan setelah digunakan Jika berkurang dengan cepat, bisa jadi sel baterai sudah mengalami kerusakan Sedangkan untuk memeriksa kondisi charger, coba deh kabel charger laptop ke sumber listrik Terakhir yang kelima, survei harga pasar Jangan lupa, sobat ribun jauh beli juga bisa melakukan survei harga pasar terlebih dahulu loh Pastikan juga nih, kamu sudah menentukan merek dan seri laptop yang kamu incar Sehingga kamu tinggal mencari tahu nih harga pasarannya saja Kamu juga bisa mengecek harga-harga pasaran dari laptop yang kamu incar dari situs-situs online Dengan mengetahui kisaran harga dari laptop yang diincar Kamu pun dapat menyelesaikan dengan budget yang kamu miliki Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobly Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton